9 Manfaat Unik Kopi Kopi adalah minuman favorit yang dikenal karena kemampuannya untuk menyempurnakan fokus dan meningkatkan tingkat energi. Faktanya, banyak orang bergantung pada secangkir kopi harian mereka tepat ketika mereka bangun untuk memulai hari mereka dengan baik. Selain efek energinya, kopi telah dikaitkan dengan daftar panjang manfaat kesehatan potensial, memberi Anda lebih banyak alasan untuk menyeduh. Video ini membahas 9 manfaat kopi berbasis bukti teratas. 1. Meningkatkan Tingkat Energi Kopi mengandung kafein, stimulan sistem saraf pusat yang dikenal karena kemampuannya melawan kelelahan dan meningkatkan tingkat energi. Ini karena kafein memblokir reseptor neurotransmitter yang disebut adenosin, dan ini meningkatkan kadar neurotransmitter lain di otak Anda yang mengatur tingkat energi Anda, termasuk dopamin. 2. Menurunkan Risiko Diabetes Tipe 2 Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi kopi secara teratur dapat dikaitkan dengan penurunan risiko terkena diabetes tipe 2 dalam jangka panjang. Faktanya, satu ulasan dari 30 penelitian menemukan bahwa setiap cangkir kopi yang dikonsumsi orang per hari, dikaitkan dengan risiko 6% lebih rendah terkena diabetes tipe 2. Hal ini diduga karena kemampuan kopi untuk menjaga fungsi sel beta di pankreas Anda, yang bertanggung jawab untuk memproduksi insulin untuk mengatur kadar gula darah pelas, kaya akan antioksidan dan dapat mempengaruhi sensitivitas insulin, peradangan, dan metabolisme, yang semuanya terlibat dalam pengembangan diabetes tipe 2. 3. Mendukung Kesehatan Otak Meskipun penelitian telah menunjukkan hasil yang beragam, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kopi dapat membantu melindungi terhadap gangguan neurodegeneratif tertentu, termasuk penyakit Alzheimer dan penyakit Parkinson. Menurut satu ulasan dari 13 penelitian, orang yang secara teratur mengonsumsi kafein memiliki risiko lebih rendah terkena penyakit Parkinson. Terlebih lagi, konsumsi kafein juga memperlambat perkembangan penyakit Parkinson dari waktu ke waktu. Tinjauan lain dari sebelah studi observasional pada lebih dari 29 ribu orang juga menemukan bahwa semakin banyak orang mengonsumsi kopi, semakin rendah risiko penyakit Alzheimer. Selain itu, beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa konsumsi kopi moderat dapat dikaitkan dengan risiko demensia dan penurunan kognitif yang lebih rendah. 4. Dapat menurunkan berat badan Menurut beberapa penelitian, kopi dapat mengubah penyimpanan lemak dan mendukung kesehatan usus, yang keduanya bermanfaat untuk manajemen berat badan. Misalnya, satu ulasan dari 12 penelitian menyimpulkan bahwa konsumsi kopi yang lebih tinggi dapat dikaitkan dengan penurunan lemak tubuh, terutama pada pria. Dalam penelitian lain, peningkatan asupan kopi dikaitkan dengan penurunan lemak tubuh pada wanita. Selanjutnya, satu penelitian menemukan bahwa orang yang minum 1 hingga 2 cangkir kopi per hari 17 persen lebih mungkin untuk memenuhi tingkat aktivitas fisik yang direkomendasikan, dibandingkan dengan mereka yang minum kurang dari 1 cangkir per hari. Tingkat aktivitas fisik yang lebih tinggi dapat membantu meningkatkan manajemen berat badan. 5. Mengurangi depresi Beberapa penelitian telah menemukan bahwa minum kopi dapat dikaitkan dengan risiko depresi yang lebih rendah. Menurut satu ulasan dari tujuh penelitian, setiap cangkir kopi yang dikonsumsi orang per hari dikaitkan dengan risiko depresi 8 persen lebih rendah. Studi lain menemukan bahwa minum setidaknya 4 cangkir kopi setiap hari dikaitkan dengan risiko depresi yang jauh lebih rendah, dibandingkan dengan minum hanya 1 cangkir per hari. Terlebih lagi, satu penelitian pada lebih dari 200 ribu orang menunjukkan bahwa minum kopi dikaitkan dengan risiko kematian akibat bunuh diri yang lebih rendah. 6. Dapat melindungi hati dari penyakit Menariknya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kopi dapat mendukung kesehatan hati dan melindungi dari penyakit. Misalnya, satu penelitian menemukan bahwa minum lebih dari 2 cangkir kopi per hari dikaitkan dengan tingkat yang lebih rendah dari jaringan parut hati dan kanker hati pada orang dengan penyakit hati. Penelitian lain menunjukkan bahwa semakin banyak orang minum kopi, semakin rendah risiko kematian akibat penyakit hati kronis. Minum satu cangkir kopi per hari dikaitkan dengan risiko 15% lebih rendah sementara minum empat cangkir per hari dikaitkan dengan risiko 71% lebih rendah. Studi lain baru-baru ini menemukan bahwa konsumsi kopi dikaitkan dengan penurunan kekakuan hati, yang merupakan ukuran yang digunakan profesional kesehatan untuk menilai fibrosis, pembentukan jaringan parut di hati. 7. Bermanfaat untuk kesehatan jantung Beberapa penelitian menunjukkan bahwa minum kopi dapat bermanfaat bagi kesehatan jantung. Faktanya, satu ulasan menemukan bahwa minum 3 hingga 5 cangkir kopi per hari dikaitkan dengan penurunan 15% risiko penyakit jantung. Tinjauan lain dari 21 penelitian menunjukkan bahwa minum 3 hingga 4 cangkir kopi setiap hari dikaitkan dengan risiko strok 21% lebih rendah. Terlebih lagi, satu penelitian pada lebih dari 21 ribu orang juga menemukan bahwa peningkatan asupan kopi dikaitkan dengan penurunan risiko gagal jantung secara signifikan. Namun, perlu diingat bahwa kafein dapat mempengaruhi tingkat tekanan darah. Oleh karena itu, orang dengan tekanan darah yang tidak terkontrol mungkin perlu membatasi atau memoderasi asupan kafein mereka. 8. Membantu memperpanjang umur Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kopi dapat membantu memperpanjang umur berkat banyak potensi manfaat kesehatannya. Misalnya, satu ulasan dari 40 penelitian menyimpulkan bahwa minum 2 hingga 4 cangkir kopi setiap hari dikaitkan dengan risiko kematian yang lebih rendah, terlepas dari faktor-faktor seperti usia, status berat badan, dan konsumsi alkohol. Demikian pula, penelitian lain pada 1567 orang menemukan bahwa minum kopi berkafein dikaitkan dengan risiko kematian yang lebih rendah setelah 12 dan 18 tahun masa tindak lanjut. Selain itu, minum setidaknya satu cangkir kopi per hari juga dikaitkan dengan risiko kematian akibat kanker yang lebih rendah. Menariknya, satu penelitian tabung menunjukkan bahwa kopi mampu secara signifikan memperpanjang masa hidup ragi dengan melindungi terhadap radikal bebas dan kerusakan DNA. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menentukan apakah ini juga berlaku untuk manusia.